Kalau kamu mengutapkannya dulu Mesti tidak sama dengan apa yang kamu maksudkan Ketika kamu mengutapkan kata-kataan Itu namanya tafwid makna Ini yang tidak diperoleh Di kawan-kawan salafi wahabi Mereka tidak mau tafwid makna Mereka harus tahu apa maknanya Karena kalau tidak tahu maknanya Tidak ada gunanya Apa mau ditata bukan Kalau bata'ibnu hajar itulah Jadi difahami persis seperti lapatnya Dan dimanai persis secara hakikat lapat Kalau janjung ya tangan Sampai-sampai mereka itu lebih cendung Kepada ucapan Imam Malik Yang Al-Kaifiyah itu Madhulun Jadi yang Kaifiyah ada yang tidak diketahui Sementara istiwa maklum Padahal Al-Kaifiyah Madhul itu Di riwayat yang lebih kuat Bukan begitu Al-Kaifiyah Ohirumakul Ohirumakul itu artinya tidak ada Kemudian di riwayat yang lain Al-Kaifiyah Madhul Jadi Kaifiyah Ohirumakul itu tidak ada Kalau Kaifiyah tidak ada Terus kamu menurut Tafid Kaifiyah Tafid ini kan memasrahkan Apa yang dipasrahkan Kaifiyahnya tidak ada Mesti mereka itu Mesti Nafyul yang di Nafyul itu Nafyul tasbih Nafyul Kaifiyah Ini prinsip orang yang memasrahkan Kaifiyahnya ditiadakan Tasbihnya ditiadakan Berarti ada Yang diserahkan Makanya Wakalah Ma'ilmahu ilallah Pengetahuannya itu yang dipasrahkan Bukan Kaifiyahnya Kenapa Kaifiyahnya ditolak Karena sesuatu yang sudah salah Itu pasti Itu adalah Makhluk si Matu Al-Khulki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wow luar biasa Gusaka ini luar biasa Mulai masuk Kerana Iktiqat Muhammadiyah Tetapi sayangnya Gusaka bukan orang Muhammadiyah Sehingga tidak tahu Proses pemikiran yang seharusnya Dilakukan oleh seorang Muhammadiyah itu Seharusnya yang perlu dibuka Misalnya seperti kitab Apa namanya Yaitu Manhaj Muhammadiyah juga Harus menjadi rujukan Sebelum tarji Muhammadiyah ini Ada namanya Manhaj Muhammadiyah Kemudian Melihat Tanbih Tanbih Yang dikutip Misalnya ya Oleh Gusaka Lalu menyamakan dengan Ash'ariyah Oke kita jelaskan dulu Mengenai tanbih ini Ada beberapa tanbih Yang dilakukan oleh Majelis Tarji Muhammadiyah Dan ini merupakan hasil Yaitu Apa namanya Kolektif Kolektif Kolegial Jadi Yang disampaikan oleh Muhammadiyah ini Bukan Perorangan Tapi Kolektif Kolegial Dan tidak Ditulis Seperti lain-lainnya Yang Pertama Berkaitan dengan Iktiqad Dalam hal Iktiqad ini Dikatakan Yaitu Allah tidak Menyuruh kita Membicarakan Hal-hal yang Tidak tercapai oleh Akal Dalam hal Keperjayaan Kemudian Dikatakan Lagi Sebab Akal Manusia Tidak Mungkin Mencapai Pengertian Tentang Zat Allah Dan Hubungannya Dengan Sifat-sifat Yang ada Padanya Maka Janganlah Engkau Membicarakan Hal itu Dan Tidak Ada Kesangsian Tentang Adanya Adanya Orang Ragu Tentang Allah Yang menciptakan Langit Dan Bumi Surat Ibrahim Hila Akhir Wa Kutsad Al-Quran Al-Ukuli Babal Khawdi Fima La Tabluguhul Madarikum Bi Qawlihi Ta'ala Memang Al-Quran Telah Menutup Pintu Pemikiran Dalam Membicarakan Hal-hal Yang Tak Mungkin Tercapai Oleh Akal Dengan Firmannya Laisa Kamislihi Syai'un Yaitu Tiada Sesuatu Yang Serupa Dengannya Wa Nas So'ala Anna Quran Al-Aql Mahdudatun Wa Nas So'ala Anna Al-Quwat Al-Aqli Mahdudatun Ya Dikatakannya Itu Dia pun Telah Menjelaskan Bahwa Kekuatan Akal Itu Terbatas Ya Terbatas Wa Annahu Muhyitun Bin Nas Fi Kaulihi Dia Meliputi Semua Manusia Dalam Firmannya Yaitu Ya'lamu Ma Baina Aidihim Wa Makhulfahum Wala Yuhaytuna Bihi Ilman Jadi Ilmunya Itu Yang dimaksud Oleh Muhammad Ilmunya Itu Yang pertama Tanbi Yang kedua Tanbi Yang dimaksud Ash'ariyah Oleh Siapa Namanya Oleh Gus Zaka Ini Di sini Yajibu Alayna An Nuk Min Bi An Allah Ta'ala Malaikatan Uli Ajanihatin Masna Was Sulasa Warubah Wannahum Ibadun Eh bukan Ini Nah ini Yang kita Lihat Tanbih Ya Tanbihnya Di sini Ya Itu Khatimah Hadihi Usulul Aqqaidi Sahiha Waradabih Al-Quran Wassunnatu Wassyahidat Bihal Asarul Mutawatir Faman Itaqad Dajami' Adhalika Mukinan Bihikana Min Ahlil Hak Wassunna Itu ya Jadi Kalau kita Perhatikan Boleh Saja Kemudian Zaka Berbicara Seenaknya Membahas Mengenai Apa Terkait dengan Muhammadiyah Tetapi Harus tahu Jalannya Muhammadiyah Muhammadiyah Itu memang Bukan saya Muhammadiyah Itu bukan Ustadz Adi Hidayat Muhammadiyah Itu bukan Pimpinan Yang ada Di Muhammadiyah Bukan Muhammadiyah Itu Adalah Hasil Musawarah Kolektif Kolegial Di dalam Memahamkan Agama Contoh Saja Tidak Perlu Jauh Berkaitan Dengan Istawa Alal Arish Ketika Ustadz Ade Hidayat Benturan Misalnya Dengan Hasil Fatwa Muhammadiyah Kita Tidak Harus Mengambil Ustadz Ade Hidayat Karena Ada Fatwa Muhammadiyah Yang Menetapkan Bahwa Allah Berada Di atas Aras Bersemayam Malah Disitu Dikatakan Bersemayam Itu Fatwa Muhammadiyah Yang Dihasilkan Oleh Yaitu Apa Namanya Kolektif Kolegial Tadi Dari Seluruh Jemaah Muhammadiyah Se-Indonesia Coba Anda Lihat Saja Tentang Allah Di atas Aras Cari Di google Itu Yaitu Fatwa Muhammadiyah Jelas Sekali Itu Apa Yang Dimaksud Oleh Muhammadiyah Dan Muhammadiyah Dan Kemudian Ketika Saya Berbicara Yadun Coba Kaitkan Dengan Dengan Ahlus Sunnah Imam Syafi'i Semuanya Muhammadiyah Sampai Detik Ini Belum Mengeluarkan Yang Disebut Ta'wil Walaupun Misalnya Ada Kata Ta'wil Karena Untuk Mentakwil Itu Bukan Hasil Dari Para Ulama Ulama Tadi Itu Hasil Kolektif Kolegial Yang Harus Dikeluarkan Oleh Seluruh Ulama Tarjim Muhammadiyah Dan Harus Menjadi Kesepakatan Itu Di Muhammadiyah Sebagaimana Tadi Istiwa Alal Arash Allah Bersemayam Di Atas Arash Itu Bukan Fatwanya Ustadz Ade Hidayat Bukan Fatwanya Saya Tapi Fatwanya Muhammadiyah Sendiri Yang Mengeluarkan Salah Keprah Anda Kalau Hanya Sekedar Menggunakan Tanbih Itu Ya Karena Anda Berarti Tidak Yang Harus Dilakukan Adalah Proses Prosesnya Itu Prosesnya Itu Yang Disebut Dengan Yaitu Dengan Majlis Tarjah Tadi Itu Yang Dilakukan Dengan Serentak Dari Seluruh Indonesia Untuk Menghasilkan Satu Fatwa Muhammadiyah Yaitu Berkaitan Tadi Dengan Dengan Apa Namanya Istiwa Alal Arash Itu Bahwa Allah Bersemayam Di Atas Arash Baik Melalui Tinjuan Bahasa Ataupun Istilah Dan Sebagainya Ada Disitu Dijelaskan Oleh Muhammadiyah Memang Allah Bersemayam Di Atas Arash Kalau Anda Lebih Percaya Ustadz Adi Hidayat Namanya Anda Itu Mengambil Perorangan Sengaja Membenturkan Dengan Dakwah Perorangan Di Muhammadiyah Perorangan Tidak Berlaku Apa Yang Saya Sampaikan Ini Adalah Hasil Kolektif Kolegial Bukan Hasil Perorangan Siapa Saja Boleh Menanggapi Muhammadiyah Itu Karena Muhammadiyah Itu Tidak Menutup Seperti Tetangga Sebelah Gitu Tetapi Yang Dilakukan Oleh Muhammadiyah Itu Memang Benar-benar Berangkat Dari Pertemuan Demi Pertemuan Untuk Menghasilkan Keputusan Tentang Allah Berada Di Atas Arash Bersemayam Di Atas Arash Dan Itu Sudah Sesuai Dengan Kitab-kitab Dahulu Kala Coba Lihat Al-Qurtubi Jelas Sekali Bagaimana Kurtubi Menjelaskan Tentang Allah Berada Di Atas Arash Itu Antum Buka Saja Kitab Iktikut Tidak Perlu Takut Takut Buka Saja Kitab Iktikut Ahlus Sunnah Wal Jama'at Tabari Kalau Memang Antum Ahlus Sunnah Wal Jama'at Tidak Perlu Takut Disitu Dipaparkan Dengan Detil Berkaitan Dengan Sifat-sifat Allah Tangan Allah Yang dimaksud Ketika kita Merubah Begini Misalnya Tangan Allah Itu Seperti Tanganku Itu Yang Tidak Boleh Kalau Hanya Mengatakan Allah Itu Punya Tangan Tidak Ada Seorang Pun Ulama Yang Tidak Membenarkan Makan Membenarkan Yang Kocak Itu Asyariah Yang Dikecam Oleh Ulama Ulama Shafi'iyah Sendiri Bahkan Digolongkan Kafir Digolongkan Keluar Dari Islam Sudah Saya Sampaikan Itu Yang Mengecam Itu Mengecam Asyariah Itu Ulama Ulama Ente Sendiri Dari Kalangan Shafi'iyah Jadi Terpaksa Saya Buka Lagi Ini Jadi Kalau Katanya Abdus Samad Tuh Dan Idus Slam Hanya Kutil Kutil Yang Mengatakan Bahwa Asyariah Itu Bukan Ahlus Sunnah Bukan Kutil Kutil Bahkan Disitu Ada Ulama Yang Derajatnya Pendidikannya Keilmuannya Sama Dengan Imam Shafi'i Jadi Bakillani Salah Seorang Ulama Besar Yang Ada Di Imam Shafi'i Masuk Shafi'iyah Itu pun Dikritisi Habis Oleh Saudara Saudaranya Sesama Shafi'iyah Itu Tentang Akidahnya Itu Bakillani Bahkan Dikelompokkan Sebagai Orang Yang Sesat Yang Menyesatkan Itu Adalah Saudaranya Sendiri Bukan Wahabi Harus Cerdas Dong Anda Di Muhammadiyah Tadi Itu Jelas Sekali Jadi Ada Namanya Ada Namanya Ini 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 Himpunan Putusan Tarjai Muhammadiyah Ini Himpunan Ada Lagi Fatwa Tarjai Muhammadiyah Nah Di Atasnya Itu Disebut Man Hac Tarjai Muhammadiyah Man Hac Tarjai Muhammadiyah Ini Untuk Menghasilkan Tarjai Muhammadiyah Dan Tidak Pernah Membawa-bawa Ash'ariyah Muhammadiyah Tidak Seperti Tetangga Sebelah Itu Yang Selalu Mengajak Akidah Kami Adalah Akidah Ash'ariyah Akidah Mutmaturi Yang Tidak Ada Itu Pembahasannya Secara Sehat Terhadap Kitab-kitab Allah Entah Proses Hadis Proses Al-Quran Jadi Jauh Berbeda Dengan Pemahaman Antum Itu Jauh Berbeda Tidak Bisa Disamakan Disini Siapa Yang Berdusta Kalau Antum Kan Tadi Mengatakan Saya Lebih Percaya Ustadz Adi Hidayat Berarti Memang Antum Itu Membenturkan Apa Tadi Itu Yaitu Sikap Muhammadiyah Dengan Ustadz Adi Hidayat Di Muhammadiyah Tidak Seperti Itu Sekali Lagi Di Muhammadiyah Tidak Seperti Itu Muhammadiyah Itu Kolekti Kolegyal Antum Tinggal Cari Saja Di Google Itu Tentang Fatwa Muhammadiyah Berkaitan Dengan Allah Di Atas Arash Itu Bukan Pendapat Saya Salah Salah Inti Itu Salah Inti Jadi Saya Ini Di Kadir Muhammadiyah Dan Saya Adalah Seber Army Muhammadiyah Yang Selalu Berbicara Muhammadiyah Kemana Mana Saya Akan Berbicara Tarjah Muhammadiyah Itu Saya Karena Saya Menguasai Banget Tentang Tarjah Muhammadiyah Kalau Saya Tidak Bisa Apa Ikut Acara Live Antum Itu Bukan Berarti Saya Takut Bukan Takut Saya Tidak Punya Perasaan Takut Sama Sekali Tetapi Karena Kesibukan Saya Sempat Sempatnya Saja Saya Itu Digunakan Untuk Menanggapi Antum Itu Jadi Masalah Masalah Di Muhammadiyah Ini Rujukannya Banyak Bukan Hanya Sekedar Kemudian Ada Tulisan Di Muhammadiyah Antum Percaya Begitu Saja Ada Yang Seperti Itu Anggota Muhammadiyah Juga Tapi Dihabisi Oleh Saya Itu Ditanggapi Dengan Dengan Ini Kenapa Misalnya Harus ada Takwil Di Muhammadiyah Misalnya Harus ada Takwil Bisa Enggak Majlis Tarje Melakukan Takwil Itu Bukan Perorangan Yang Melakukan Seluruh Anggota Majlis Tarje Muhammadiyah Yang Terdiri Dari Ulama Kan Ulama Muhammadiyah Ini Tidak Nampang Tidak Menunjolkan Diri Oh Ini Saya Ulama Enggak Bahkan Menyembunyikan Diri Identitasnya Mereka Tidak Ada Ya Bedalah Dengan Antum Kan Kalau Diantum Itu Kha 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 Itu Dijadikan Sematan Kalau Dikami Tidak Tidak Seperti Itu Ini Perbedaannya Jadi Di Muhammadiyah Ini Ketika Memutuskan Perkara Masalah Misalnya Ini Takwil Itu Harus Ada Takwil Seperti Apa Gitu Bukan Kemudian Melihat Tanbi Tapi Tidak Ngerti Apa Yang Dimaksud Oleh Tanbi Itu Tadi Keterangan Penjelasan Itu Gak Ngerti Apa Maksudnya Karena Itu Memang Ada Petunjuknya Yang Disebut Dengan Manhaj Tarjai Muhammadiyah Itu Jauh Berbeda Dengan DNO Jadi Terang Terang Beda Dengan NO Kalau NO Itu Mengambil Dia Dicantumkan Disitu Coba Landasannya NO Jelas Sekali Disitu Dalam Hal Fikih Itu Empat Imam Ya Empat Imam Dalam Hal Tauhid Yaitu Akidah Ash'aria Dan Maturidiyah Dalam Hal Tasawuf Itu Dikatakan Itu Adalah Junaid Dan Imam Ghazali Itu Dijadikan Pokok Ajaran Oleh Antum Yang Muhammadiyah Tidak Itu Muhammadiyah Langsung Menggunakan Quran Dan As-Sunnah Walaupun Kemudian Akan Membicarakan Mengangkat Berbagai Macam Toko Pada Kesimpulannya Hanya Sebagai Referensi Dalam Rangka Menopang Kekuatan Sebuah Fatwa Di Muhammadiyah Atau Sebuah Keputusan Di Muhammadiyah Jadi Berkaitan Dengan Allah Di Atas Ares Itu Bukan Pendapatnya Saya Bukan Pendapatnya Ustadz Ahdi Hidayat Bahkan Berlawanan Dengan Muhammadiyah Tapi Pendapatnya Muhammadiyah Itu ya Sedikit Dari Saya Tentang Kalau Tidak Tahu Perjalanan Proses Tarje Sebaiknya Tidak Berbicara Proses Tarje Biar Tidak Salah Antum Tanya Kepada Ahlinya Bagaimana Proses Tarje Muhammadiyah Itu Dibuat Faktanya Sampai Detik Ini Tidak Ada Seorang Pun Di Muhammadiyah Yang Melakukan Takwil Terhadap Sifat Sifat Allah Misalnya Ada Di Misalnya Ada Metode Pentarjehannya Tadi Ada Yaitu Bisa Dilakukan Takwil Misalnya Sampai Detik Ini Tak Seorang Pun Dari Muhammadiyah Yang Ada Di Majlis Tarje Mentakwilkan Berkaitan Dengan Istiwa Itu Tak Ada Jadi Disitu Yang Kita Lihat Mengenai Masalah Yadun Masalah Ainun Kemudian Itu Menjadi Prinsip Muhammadiyah Karena Muhammadiyah Tidak Pernah Memusik Sifat Sifat Allah Sudah Jelas Kalau Hadis Mutawatir Hadis Sahih Dan Sebagainya Dan Untuk Melihat Lebih Lanjut Berkaitan Dengan Muhammadiyah Itu Man Hacetar Muhammadiyah Bagaimana Sikapnya Terhadap Hadis Ahad Bagaimana Sikapnya Terhadap Hadis Lemah Itu Ada Ada Disitu Dengan Jelas Ya Jadi Bukan Kemudian Dengan Mudah Antum Memetik Bagian Bagian Di Muhammadiyah Itu Ini Saya Berpegang Teguh Kepada Ustaz Salah Antum Itu Salah Besar Berarti Antum Itu Masih Mengikuti Pola Yang Dikembangkan Oleh Perorangan Di Muhammadiyah Ini Barangkali Dari Saya Zulkarnain Ilmaduri Berkaitan Dengan Antum Kedepannya Antum Itu Harus Lebih Teliti Sebelum Nanti Sekretisi Habis-habisan Saya Bisa Menghabisi Asyariah Itu Dari Seluruh Banyak Pendapat Asyariah Itu Karena Memang Dikecam Oleh Ulama Ulama Inti Sendiri Ulama Ulama Yang Lahir Bersamaan Dengan Abu Hassan Al-Asyari Ulama Ulama Yang Sedikit Di bawahnya Abu Hassan Al-Asyari Mereka Itu Semua Membaca Siapa Abu Hassan Al-Asyari Ada Yang Mengatakan Tobat Ada Yang Mengatakan Itu Bertakiyah Abu Hassan Al-Asyari Itu Akidahnya Inti Jadi Barangkali Itu Penjelasan Dari Saya Dan Itu Yang Diperjuangkan Oleh Idrus Lamdi Dan Kawan Kawan Yaitu Akidahnya Muqtazila Bukan Akidahnya Al-Uz Ahlus Sunnah Al-Jamaah Inti Itu Mewakili Muqtazila Terang-terangan Ajalah Sekarang Saya Buka Karena Inti Sekarang Masuk Ke Rana Muhammad Saya Buka Bahwa Yang Diklaim Sebagai Akidah Ahlus Sunnah Al-Jamaah Oleh Inti Itu Bukanlah Akidah Ahlus Sunnah Al-Jamaah Tapi Pemikiran Muqtazila Yang Hidup Di abad Sekarang Ini Dan Dibesar-besarkan Oleh Orang-orang Inti Sebagai Bagian Dari Ahlus Sunnah Padahal Dikecam Oleh Ulama-ulama Yang Sejaman Dengan Abu Hassan Al-Ash'ari Yang Sejaman Dengan Bakillani Yang Sejaman Dengan Muzanni Yang Sejaman Yaitu Dengan Siapa Namanya Pensyarah Kitab Bukhari Fathul Bari Yaitu Ibnu Hajar Askolani Yang Sejaman Dengan Imam Nawawi Itu Ada Perbincangan Khusus Disitu Harusnya Antum Itu Kalau ingin Masuk Kerana Pembicaraan Yang Lebih Jauh Lagi Gitu Tak Perlu Kuar-kuar Lengkapkan Dulu Itu Cara Menanggapinya Antum Itu Sangat Lemah Masih Itu Yang Saya Lihat Sangat Lemah Karena Berputar-putar Pada Sebuah Analisis Sebelaka Pengembangan Pemikiran Yang Dilakukan Oleh NT Itu Gus Saka Jadi Disitu Antum Itu Jadi Apa yang Antum Lakukan Terhadap Tarjai Muhammadiyah Itu Salah Besar Memahaminya Salah Besar Karena Tidak Melalui Sebuah Pintu Yang Dilakukan Oleh Ulama-ulama Tarjai Muhammadiyah Tapi Langsung Masuk Membedor Hasil Yang Umum Sifatnya Umum Itu Masih Remang-remang Tidak Menjelaskan Kepada Kita Itu Karena Untuk Menghasilkan Sebuah Keputusan Takwil Saja Misalnya Yadun Yadun Itu Artinya Ini Misalnya Itu Harus Ada Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sebagaimana Istiwa Allah Di atas Langit Di atas Arsh Itu Keputusan Muhammadiyah Yang Luar Biasa Tidak Ada Perselisian Di Kalangan Ulama-ulama Muhammadiyah Karena Sudah Menjadi Hasil Keputusan Fatwa Tarjai Muhammadiyah Mungkin Bagi Antom Juga Tidak Melihat Bagaimana Sikap Muhammadiyah Terhadap Imam Mahdi Kaget Antom Itu Dibuatnya Nanti Bagaimana Sikap Muhammadiyah Terhadap Nabi Isa Alayhi Salam Bagaimana Sikap Muhammadiyah Terhadap Itu Siapa Namanya Imam Mahdi Bagaimana Sikapnya Muhammadiyah Terhadap Siksa Kubur Mungkin Mungkin Disitu Nanti Antom Lain Lagi Pendapatnya Kaget Karena Memang Disitu Tidak Samanya Dengan Salafi Tidak Sama Dengan Antom Juga Disitu Jadinya Karena Memang Prosesnya Bertili-tili Saya Sendiri Saya Sendiri Ketika Berbicara Sebuah Hadis Berkaitan Dengan Imam Mahdi Imam Mahdi Itu Sampai Satu Bulan Tidak Selesai Karena Yang Dibicarakan Itu Ilmu Hadis Kedudukan Imam Mahdi Apakah Memang Imam Mahdi Itu Ada Atau Tidak Itu Itu Pembicaraan Alot Kalau Antom Mungkin Itu Tidak Sanggup Berbicara Seperti Itu Karena Yang Dibicarakan Itu Bukan Imam Mahdi Orang Yang Meriwayatkan Imam Mahdi Untuk Menghasilkan Imam Mahdi Orang Yang Membicarakan Imam Mahdi Orang Yang Membicarakan Nabi Isa Alaihissalam Misalnya Siapa Yang Membicarakan Nabi Isa Alaihissalam Itu Dibahas Secara Detil Itu Dari Ilmu Rawih Ilmu Sanat Baik Dari Riwayat Ataupun Dirayahnya Itu Dibicarakan Jadi Itu Caranya Kami Beda Dengan Antom Kalau Antom Kan Pokoknya Ada Hadis Jadi Sudah Tidak Ada Pembicaraan Ditutup Disitu Tidak Ada Ijitihat Lagi Dan Antom Terus Terang Saja Itu Adalah Sosok Asyariah Sudah Pasti Akan Membel Asyariah Mati-matian Karena Tidak Bisa Membebaskan Dari Belenggu Asyariah Logika Muqtazilah Itu Tadi Dan Harus Diterima Oleh Semua Orang Bahwa Anda Juga Adalah Pembawa Kebenaran Sebagaimana Muqtazilah Berjuang Bukan Ahlus Sunnah Saya Tidak Melihat Itu Ahlus Sunnah Karena Pasukan Pasukan Ahlus Sunnah Yang Sebenarnya Yang Berada Di Bawah Barisan Imam Syafi'i Itu Tidak Pernah Meristui Tentang Akhidah Asyariah Itu Sendiri Barangkali Itu Saja Dari Saya Silahkan Kalau Memang Mau Diangkat Lagi Silahkan Mau Di live Silahkan Nanti Kalau Ditanggapi Ya Tidak Usah Ini Karena Memang Saya Itu Kalau Malam Tadi Malam Saja Sampai Ada Tiga Tempat Itu Memberikan Cerama Tadi Malam Itu Jadi Saya Memang Benar-benar Sibuk Masalah Dahwa Bukan Hanya Masalah Iktilaf Terus Yang Dibahas Termasuk Persoalan Berkaitan Dengan Pemurtatan Ini Dan Sebagainya Apalagi Saya Itu Salah Satu Anggota Dari Anti Islam Pobia Begitu Banyaknya Orang-orang Yang Takut Dengan Islam Dari Umat Islam Ini Itu Saja Barangkali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh